Meluncur ke TKP, siap, 86. Pemuruh pereman Poros Metro Jakarta Barat akan melaksanakan patrul lutin. Biasanya malam minggu ini kebanyakan itu tawuran maupun balap liar. Kita akan melewati wilayah Polsek Tambora, Cengkareng, dan Polsek Kalijeres. Yang mana daerah-daerah tersebut yang akan rawan terjadi tawuran maupun balap liar. Saat mengintasi Moe Season City, kami mendapati banyak nama aja yang sedang nongkrong. Kemudian kami menghampiri namun mereka semua berusaha melarikan diri. Selain itu, kami juga mendapati kelompok anak pang yang sedang mabuk tidur di pinggir jalan. Kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap anak pang tersebut. Bangun-bangun, kita ada kepolisian. Bangun-bangun, bangun. Eh, bangun-bangun. Ini udah ngauinya ini. Duduk-duduk-duduk. Kamu duduk-duduk. Duduk. Eh, eh, bangun-bangun. Kita ada kepolisian nih. Cada kasih? Gak apa-apa. Bangun-bangun. Eh. Bangun-bangun. Bangun-bangunin. Rumahnya dimana? Bangun-bangun. Gua antar. Eh. Dek. Tadar gak? Tadar. Kamu dari mana yang sih ini? Buka-buka-buka. Eh, bangun dulu bangun. Eh. Eh, selain mabuk, mereka juga menggunakan rektoris berupa selongsong buruk yang kawan bisa lagunakan. Kamu dari-dari mana? Waduh ya, matang semua ya. Ini gak boleh. Ya? Ini kosong. Ya, kosong selongsong buruk. Buat apa kamu? Dibuka ya, dibuka. Bangun-bangun, udah. Lu minum gak? Hah? Lu minum? Beli ciumnya dimana? Gak tau. Hah? Yang beli siapa? Iya, diantara ini yang beli siapa? Saat mendata identitas mereka, salah satu dari mereka memberikan kejelasan tentang hadirah mereka di lokasi tersebut. Saya lagi buat event acara di Susan City, Pak. Acara apa tuh? Acara apa? Buat di Universitas Yogyakarta. Kamu ada izin keramaiannya ada? Ada, Pak. Mana, coba? Kamu izin keramaian, izin berapa? Acaranya apa? Acaranya tanggal 9 Desember. Lalu ini apa sekarang? Kalau kamu ada acara tanggal 9, ya tanggal itu. Kamu mau beresiko, nanti gak ada kejadian. Ribut apa gimana? Ya. Selama ini anak-anak gak pernah ribut. Kok selama ini? Kemarin itu kejadian kok selama ini? Ini coba kayak gini nih. Ini dari salah satu anggota kamu, ini apa? Aksesoris peluru, Pak. Coba, boleh gak masyarakat kayak gini? Ini buat nakut-nakutin apa gimana ini? Aksesoris doang, Pak. Kok aksesoris ini selongsong peluru, loh? Selongsong peluru yang mereka anggap aksesoris itu dapat bisa digunakan. Sehingga kami mengamankan beberapa aksesoris yang mereka pakai. Gak ada yang ngelarang acara keramaian atau apa. Selama ada surat izin keramaiannya. Itu kalau gitu mengurusnya di mana, Pak? Berarti kamu belum buat. Kamu masih nanya ke kita, kan? Berarti kamu belum buat. Coba kamu datang baik-baik ke kantor polisi. Syarat-syaratnya nanti di ini. Kalian kan berarti rapat ini. Iya, ini kan rapat. Kalau rapat baiknya, jangan di tempat terbuka ngumpul orang banyak kayak gini. Berarti intinya gini? Ya, kalau ngumpulin orang seperti ini banyak, gak boleh. Kecuali ada. Gak, kamu jangan potong omongan saya dulu. Ngumpulin orang banyak. Enggak ada yang enak cara, harus ada surat izinnya. Surat izin keramaian namanya. Kamu datang, kamu dengerin saya ngomong dulu, brother. Ya, saya selesai ngomong, baru kamu gantiin ngomong. Seolah-olah kamu gak memperhatikan saya kalau ini. Jadi, saya mau jelasin juga percuma. Ya. Dan masih pada saat pemeriksaan, tim kami juga menemukan minuman keras. Siapa yang punya motornya, bro? Yang punya motor saya. Yaitu? Kok bisa ada di situ? Jadi, dia bank diperlu yang buat anak-anak. Seperti gini, gini, bro. Gini, kooperatif aja ya. Ini bisa dibantu nanti acara kita bantu juga. Tapi kamu kooperatif sama kita. Kita mau orang yang jualan. Orang yang jualannya di sana, Pak. Ada. Diperluin. Cuma yang kalau sekarang bisa di situ. Dari saya tadi dari siang, sebenarnya. Kami mencoba untuk mendapatkan informasi dari seseorang yang mau bawa minuman tersebut. Namun, pria tersebut tidak mau memberikan keterangan dan tidak kooperatif. Akhirnya, kami minta dirinya untuk membuang minuman tersebut. Buang. Kami memberikan himbauan kepada mereka dan meminta mereka untuk menyanyikan lagu Wajib Nasional Sampai wujud kecintaan mereka terhadap negara. Kemudian kami melanjutkan patroli ke daerah Esing. Kami melihat satu motor yang diduga akan digunakan sebagai balap liar. Dan kami minta kepada pengundi motor untuk menepi terlebih dahulu. Bersambung. Sampai wajib. Sampai wajib. Kalau diambil saja bagaimana Pak? Sampai wajib. Bersambung. Tidak wajib. Pemilik motor meminta agar motornya untuk tidak ditahan Tapi karena melihat panu motor tersebut tidak lengkap Akhirnya kami membawa motor tersebut dan diamankan di Polres Jakarta Barat Bawa surat-surat semuanya ya Iya, kita amanin kok Pokoknya nanti datang ke Polres Jakarta Barat ya Dilengkapi surat-suratnya Bergendara harus rapi demi keselamatan Kami berhenti sejenak di tempatan Tegalagur Minum kamu? Enggak Minum dong Saya polisi kecuali saya yang gak berbaju dinas ya Ada satu motor yang melaju dengan cepat Dan tidak mau berhenti saat kami ingin melakukan pengecegan Jadi dibuka dulu joknya nih Buka joknya Dibuka joknya Kok abis minum ya? Enggak pak Ini bawa minum? Enggak Ini bawa minum menurut kamu loh? Enggak Hah? Bawa minum fir pak Pak gak? Buka bawa Ternyata pengendara motor tersebut kaget saat kami berhentikan Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pengendara tersebut tidak memiliki SIM Kami memberikan eduasi dan arahan kepada pengendara motor tersebut Agar tidak melakukan kesalahan itu lagi Di titik yang lain tim kami juga mengamankan anak-anak yang diduga akan menonton balapan dia Ternyata pengendara motor tersebut Gak Wah Ini bawa minum Mari Ini bawa minum Di sana pak Mana lu Iya pak Baik Iya pak Ini bawa 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 Bawa Ini bawa Ini bawa Kita nonton, sama ada yang masuk TV. Banyak, sendirian. Banyak, banyak. Yang berapa, dan? Yang tiga? Yang setelah tiga, kita masih di, eh ada yang mana-mana di situ. Terus sama motor kerangka doang, gitu, kabel-kabel. Sangat disaingkan sekali orang tua mereka membahaskan mereka keluar larut malam. Padahal keluar larut malam itu sangat membahayakan bagi mereka. 14, ini? Masih sekolah? Di SMK. Di SMK? Iya, walaupun besok hari libur kan tetap. Ini nggak boleh. Jamnya anak sekolah kan harus di rumah, ya? Udah nggak usah hindarin tempat-tempat kayak gini. Tempat orang nge-track atau apa. Kalau perlu laporkan, ya? Kalian baik-baik lah. Masa depan masih cerah lo. Ya, selesai ini kalian pulang ke rumah, ya? Pulang ke rumah, udah pokoknya istirahat, ketemu sama orang tua. Ya? Kalau di Taman? Ya nggak sekarang. Tapi kalau nanti berulang kalian ada lagi, nonton lagi, kita amanin ya. Kita bawa ke Pores ya. Ya udah. Ya? Ya udah pulang. Terima kasih, Pak. Tidak lama kemudian, kami mendapatkan informasi terjadi tawuran di daerah Taman Kota. Ternyata banyak sekali gerombola motor di sepanjang jalan Darmuko, tepatnya di daerah Taman Kota. Ada beberapa motor yang oleng dan jatuh di depan mobil kami. Kami mendapatkan dua barang bukti, yaitu berupa satu buah bergaji panjang serta secelurit. Ban mobil kami pecah karena dilempar oleh senjata tajam yang dilakukan oleh pelaku tawaran tersebut. Selain senjata tajam, kami juga mengamankan tiga orang pemuda yang usianya masih di bawah umur. Nggak ikat aja diket dulu ya. Yang bawa golok yang mana? Tadi udah pada kamu, Pak. Kamu tadi yang bawa, udah. Kamu yang bawa tadi, kita lihat kok. Kamu memoderin motor kamu, ya. Lepasnya, Pak. Iya. Tadi yang janjian, kamu cari yang dari atas tadi, kan? Lucu deh, ya. Tidak, sumpah, sumpah. Gara-gara, gara-gara. Kamu, gara-gara. Umur lu berapa? 12. Orang ketahun lu tahu? Jalan. Tahu. Saat sedang interogasi, salah satu orang tua dari anak pemuda tersebut menelpon. Dan kami menjelaskan apa yang sedang terjadi terhadap anak. Halo? Jadi anak ibu, kita tangkap. Bawa senjata tajam juga. Niatnya mereka mau tawaran, naik motor. Ya. Ibu nanti datang ke Polres Jakarta Barat. Malam ini ditunggu, Bu, ya. Ya, sleepy. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat. Selamat. Selamat, Pak. Selamat malam. Kami langsung mendata ketiga anak tersebut. Dan untuk penyidikan, kami serahkan ketiga anak tersebut ke Polsek Cenggareng. Di sini adalah kewajiban orang tua untuk memantau anaknya, apalagi kalau anaknya masih di bawah umur. Perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak itu sangat penting, agar anak tersebut bisa berguna bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.